Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan belajar tentang materi gaya Nah pertama kita lihat dulu gambar berikut Ini ada gambar macam-macam kegiatan yang membutuhkan gaya Yang pertama ada anak yang naik sepeda Nah kalau mengayuh sepeda itu supaya sepedanya bergerak Butuh gaya kan, butuh sesuatu yang dilakukan oleh si anak Supaya sepedanya ini bergerak Jadi dia harus mengayuh sepedanya Terus ada juga yang main bola Mau menendang bola atau ngoper itu butuh gaya Main ketepel juga butuh gaya Terus main jungkat-jungkit juga butuh gaya Supaya jungkat-jungkitnya bergerak Anak yang satu butuh gaya, yang satunya juga Atau mau membentuk plastisin Itu juga butuh gaya, menekan plastisin Dan mendorong meja juga seperti itu Jadi semua kegiatan ini butuh gaya Lalu apa sih gaya itu? Nah gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda mengalami perubahan Baik posisi, bentuk, maupun arah Nah kalau dia berubah posisi itu berarti kayak misalnya sepeda tadinya diam Terus bergerak Atau bola tadinya bergerak terus ditahan Kalau bentuk kayak misalnya plastisin ini Tadinya dia kotak jadi bulet atau gimana Terus kalau arah kayak bola dioper jadi belok Jadi nggak lurus terus, kadang bisa belok Sepeda juga gitu Naik sepeda kan bisa belok-belok Berarti gaya itu bisa mengubah posisi, bentuk, dan arah Selain itu gaya juga termasuk besaran vektor Nah besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah Jadi vektor itu nggak cuma punya nilai Tapi punya arah juga ke kanan, ke kiri, atau ke mana Sama kayak ini, mindahin barang Terus bentuknya pasti ada arahnya gitu kan Oke selanjutnya Nah kalau misalnya gaya, dulu kita taunya gaya itu Newton Tapi sebenarnya ada banyak gaya itu dikemulakan oleh Aristoteles, Galileo, dan juga Newton Nah Aristoteles mengatakan bahwa keadaan alami objek di bumi tidak bergerak Ini pernyataan pertama Aristoteles sebelum Newton Tapi nggak begitu kan Terus selanjutnya dia bilang objek yang bergerak itu yang menemukan tempat alaminya Jadi kata dia aslinya itu nggak bergerak Tapi kalau dia bergerak berarti kan tempat alami Terus kalau kata Galileo Objek yang bergerak terpaksa itu pengaruh pekerjaan Jadi dia ngelanjutin Aristoteles nih Terus yang kedua Galileo juga mengatakan bahwa benda yang dipercepat oleh gravitasi itu tidak bergantung masa Nah kalau ini nanti diteruskan lagi Sama Newton Terus selanjutnya Galileo juga mengatakan bahwa Karena dia Galileo Satu lagi itu menyatakan bahwa objek yang bergerak cenderung mempertahankan kecepatannya Ini juga dilanjutin sama Isaac Newton Jadi Galileo ini baru teorinya aja Belum ke rumusnya Nah Newton itu baru bilang Ternyata gaya yang konstan itu menyebabkan percepatan yang konstan Terus dia ini orang yang pertama kali memberikan definisi matematis tentang gaya Karena itu Isaac Newton disebut sebagai penemu gaya Karena matematisnya pertama kali dikemukakan oleh Newton Begitu Oke kita ke hukum Newton yang pertama Atau hukum pertama Newton Nah hukum pertama Newton ini bunyinya gini Sebuah benda akan tetap diam atau bergerak Dengan kelajuan tetap pada lintasan berupa garis lurus Jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut Sama dengan 0 Jadi resultannya 0 Bukan gak ada gaya Tapi jumlah gayanya sama dengan 0 Sigma nya ini jumlah gaya Satuannya kilogram meter per sekon Tapi sekon kuadrat maaf Tapi karena penemunya Newton Jadi dinamain satuannya itu Newton Tapi awal mulanya adalah kilogram meter per sekon kuadrat Nah ini contoh gaya yang nilainya sama dengan 0 Ke kiri Ke kanan Ke bawah Ke atas Ke bawah disini ada gaya berat Ke atas ada gaya Newton Eh gaya normal maaf Karena nilainya sama Akhirnya jumlahnya sama dengan 0 Karena arahnya beda Ke kiri ada gaya gesek Nah gaya gesek yang rumusnya itu Terus ke kanan ada gaya yang menarik benda Tapi kalau misalnya gaya geseknya itu lebih besar Daripada gaya yang menarik benda Berarti bendanya gak bakal bergerak Alias diam Nah kalau misalnya sama Berarti dia memenuhi hukum pertama Newton Selanjutnya ini resultant gaya Yaitu kalau misalnya jumlahnya gak sama dengan 0 Kalau jumlahnya gak sama dengan 0 Gimana sih cara ngitung resultant gaya Ini rumusnya Jadi ditambah aja terus sampai Gaya kesekian Gaya ke I F1 itu berarti gaya pertama F2 gaya kedua Dan seterusnya Contoh soal Ini ada sebuah benda Disini ada gaya ke kanan Ke kiri juga ada Dengan nilainya masing-masing Pertama Kita tulis dulu Diketahui Mana dia diketahuinya Nah itu Diketahui ke kiri kan 5 Newton Berarti F1 minus 5 Oh iya diberikan perjanjian Kalau ke kiri itu minus Ke kanan itu plus Gitu ya Nah ke kanan itu 15 Newton Karena tadi gaya itu vektor Jadi ada arahnya Min artinya kiri Plus artinya kanan Terus F3 nya ke kiri Berarti min 10 Newton Nah berapa jumlahnya Kan ada 3 nih gayanya Berarti Sigma F nya itu F1 tambah F2 Tambah F3 Gitu kan Karena cuma sampai 3 Nah tulis jawab F1 tambah F2 Tambah F3 F1 nya itu minus 5 Berarti tulis minus 5 F2 nya 15 F3 nya minus 10 Nah min sama min nih Kita jumlahin Min 5 tambah minus 10 Jadi minus 15 kan Yang 15 nya tulis lagi Jadi Sigma F sama dengan Min 15 tambah 15 Min 15 tambah 15 Itu sama dengan 0 Berarti ini yang memenuhi Hukum pertama Newton Nah kalau misalnya Hasilnya gak sama dengan 0 Benda itu bergerak Tapi kalau sama dengan 0 Benda gak bergerak Ini contoh yang Bendanya bisa bergerak Nah ini ada yang ke kiri Ada yang ke kanan Kita tulis diketahui F1 nya 25 Newton ke kiri Berarti minus 25 Newton F2 nya 20 Newton ke kiri Berarti minus 20 Newton F3 nya 50 Newton ke kanan Berarti plus 50 Newton Yang ditanya jumlah gaya Berarti sigma F Terus jawabnya Tinggal masukin F1 sampai F3 Di jumlah Berarti sigma F Sama dengan F1 Tambah F2 Tambah F3 Terus abis itu Dimasukin nilainya Masukin Jadinya Min 25 Tambah min 20 Tambah 50 Min 25 Sama min 20 Jadi min 45 Min 45 Tambah 50 Sama dengan 50 Kurang 45 Jadi boleh dibalik 50 kurang 45 Itu sama dengan 5 Newton Begitu Jadi resultant gayanya 5 Newton Berarti ini Bendanya bergerak Karena resultant gayanya Atau jumlah gayanya Tidak sama dengan 0 Seperti itu Lanjut ke hukum Kedua Newton Nah di hukum Kedua Newton ini Punya percepatan Yang ditimbulkan oleh Gaya yang bekerja Pada sebuah benda Berbanding lurus Dengan besar gaya Dan searah Dengan gaya tersebut Namun Berbanding terbalik Dengan masa Kelembaman Benda Nah Apa artinya coba Masa kelembamannya itu Berbanding terbalik Sama Percepatan Tapi percepatan ini Berbanding lurus Sama besar gaya Coba kita lihat Gambar ini Ini Orang Gayanya kecil Bendanya gak ada Maka percepatannya besar Gayanya sama sama pertama Tapi bendanya banyak Jadi percepatannya mengecil Lalu di gambar yang ketiga Bendanya banyak Sama kayak Gambar kedua Tapi Orangnya ngasih tenaga Yang lebih besar Nah jadi Gayanya lebih besar kan Kalau gayanya lebih besar Berarti percepatannya besar Gitu Jadi semakin besar Percepatannya Maka semakin besar Gayanya Atau semakin besar Gayanya Semakin besar Percepatannya Tapi kalau semakin Besar masanya Berarti semakin kecil Percepatannya Gitu Itu yang dimaksud dengan Berbanding lurus Dan berbanding terbalik Kalau berbanding lurus Berarti makin besar Gayanya Makin cepat Kalau berbanding terbalik Makin besar Masanya Makin lambat Seperti itu Oke lanjut Untuk persamaan matematisnya A sama dengan Sigma F Per M Atau Kalau dibalik F nya Sama dengan M M kali A Sigma F Sama dengan M kali A Nah kalau misalnya Percepatannya Pake percepatan gravitasi Jadi M M kali G Nah itu berarti Rumusnya jadi Rumus berat Jadi kalau A nya berubah Jadi Percepatan gravitasi Maka F nya ini Jadi W Atau W Berat W sama dengan M kali G Gitu Jadi F bisa diganti W M nya tetap Percepatannya Percepatan gravitasi Nah untuk Keterangannya A itu sama dengan Percepatan Satuannya M per sekon Kuadrat Terus G juga Sama ya Kalau G Percepatan gravitasi Satuannya M per sekon Kuadrat juga Lalu Ada F Jadi ini sama A sama G F itu Satuannya F itu Resultan gaya Satuannya Newton Terus ada juga W W itu Gaya berat Satuannya Newton Karena sama-sama Gaya F sama W itu Terus Yang terakhir Ada M Masa benda Satuannya Kilogram Nah ini Kilogram Meter per sekon Kuadrat Jadi Newton Ya kan Baik di Masa untuk Gaya Maupun Masa pada Gaya berat Jadi dua-duanya Masanya itu Satuannya Kilogram Oke Selanjutnya Selanjutnya Ini dia Ada contoh soal Disini 6 kilogram Masa Ditarik sama Gaya Yang gayanya 30 Newton Pada lintasan licin Pertanyaannya Tadi kita lagi Pertanyaannya Berapa percepatannya Masa 6 kilogram Gayanya 30 Newton Berapakah Percepatannya A nya Acceleration nya Berarti Tulis dulu Rumusnya A sama dengan F per M F nya udah tau 30 M nya udah tau 6 Berarti tinggal Masukin aja A sama dengan 30 bagi 6 30 bagi 6 Itu 5 Jadi percepatannya Adalah 5 meter Per sekon Kuadrat Newton bagi Kilogram Ini 5 kilogram Ditarik sama Gaya Ada yang 20 Newton Ada yang 10 Newton Tapi Gayanya Searah Sama-sama Ke kanan Berarti Positif Masanya 5 kilogram F1 nya 20 Newton F2 nya 10 Newton Yang ditanya Berapa Percepatannya Tulis dulu Rumusnya A sama dengan F per M F nya Karena ada Lebih dari 1 Berarti Pake sigma Jumlah Karena dia Sama-sama Ke kanan F1 dan F2 nya Tinggal Ditambah Aja Jadi Searah Jadi Sama-sama Positif Jadi F1 Tambah F2 Bagi M F1 nya 20 F2 nya 10 M nya 5 Jadi A sama dengan 20 tambah 10 Bagi 5 20 tambah 10 Itu 30 Jadi A nya Sama dengan 30 Bagi 5 30 Bagi 5 Sama dengan 6 M Per Sekon Kuadrat Jadi Itu adalah Percepatan Benda Yang ditarik oleh 2 Gaya Yang searah Tapi Lanjut Tentukan Berat Sebuah Benda Yang memiliki Masa Sebesar 3 KG Dengan Percepatan Gravitasinya 10 M Per Sekon Kuadrat Beratnya Yang ditanya Berat Sama Masa Beda Berat Itu Yang Newton Masa Itu Kilogram Jangan Lupa Tulis Diketahui Terus Yang ditanya Berat Berarti W Weight Berapa Jawab Masukin Rumus yang Pertama Tadi W Sama Dengan M Kali G M Masanya 3 G 10 Masukin 3 Kali 10 30 Jadi Beratnya Adalah 30 Kilogram Meter Per Sekon Kilogram Meter Per Sekon Kuadrat Itu Sama Dengan Newton Karena Tadi Penemunya Newton Jadi 30 Newton Lanjut Tentukan Masa Sebuah Benda Yang memiliki Berat Sebesar 50 Newton Dengan Gravitasi Percepatannya 10 Meter Per Sekon Kuadrat Terus Yang diketahui W Dan G Terus Yang ditanya M kan Tadi Kita punya Rumus W Sama Dengan M Kali G Kalau Kita Mau cari M Berarti Rumusnya W Bagi G Jadi Masa Sama Dengan Berat Bagi Gravitasi Nanti Diubah Masa Sama Dengan Berat Bagi Gravitasi Percepatan Gravitasi W 50 Newton Berarti Masanya Sama Dengan 50 Bagi 10 50 Bagi 10 Sama Dengan 5 Jadi Masanya Adalah 5 Kilogram Seperti Itu Lanjut Ini Hukum Ketiga Newton Nah Kalau Hukum Ketiga Newton Ini Menyatakan Bahwa Kalau Benda Pertama Memberikan Gaya Pada Benda Kedua Maka Benda Kedua Itu Juga Memberikan Gaya Pada Benda Pertama Dengan Besar Yang Sama Tapi Arah Berlawanan Dengan Arah Gaya Yang Benda Pertama Jadi Ini Aksi Reaksi Namanya Hukum Aksi Reaksi Jadi Kalau Ada Gaya Aksi Itu Besarnya Sama Dengan Gaya Reaksi Tapi Arah Berlawanan Seperti Kalau Kita Mendayung Mendayung Itu Ke Arah Depan Tapi Gerakan Kapalnya Gerakan Sampannya Ke Belakang Mengendarai Kendaraan Kalau Ngegas Biasanya Kita Gerakan Badannya Ke Belakang Padahal Motornya Maju Tapi Kalau Misalnya Ngerem Gerakannya Berarti Ke Belakang Harusnya Tapi Kita Malah Maju Ke Depan Itu Namanya Aksi Reaksi Jadi Seperti Itu Pembelajaran Kita Hari Ini Tentang Gaya Semoga Ilmu Kita Bermanfaat Tetap Semangat Jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan